Intro Dilansir dari Gelora.co Kapel Sek mengaku diarahkan Kapel Res galang dukungan ke Jokowi Kapel Sek Pasir Wangi Kabupaten Garut Jawa Barat AKP Sulman Aziz mengaku diperintahkan untuk menggalang dukungan kepada pasangan Jawa nomor urut 01 Jokowi Dodo Ma'ruf oleh Kapel Res Kabupaten Garut Perintah serupa juga diberikan kepada Kapel Sek lainnya di wilayah Kabupaten Garut Beberapa kali saya dipanggil Kapel Res untuk menawarkan data dukungan kepada masing-masing calon diperintahkan untuk melakukan penggalangan ucap Sulman di kantor Lokataru, Jakarta, Minggu 31 Maret Sulman mengatakan Kapel Res Kabupaten Garut juga pernah menggelar rapat dengan para Kapel Sek di wilayahnya Dalam rapat itu perintah menggalang dukungan diberikan Perintah pendataan dukungan masyarakat kepada 01 dan 02 pun diberikan Sulman menyebut, itu terjadi pada Februari lalu Para Kapel Sek lanjut, Sulman, diancam akan dimutasikan Tindakan tersebut akan dilakukan terhadap Kapel Sek jika paslon 01 kalah di wilayahnya Kami diancam, kalau seandainya di wilayah kami bertugas paslon 01 kalah kami akan dipindahkan Ucap Sulman, Sulman saat ini sudah tak lagi menjabat sebagai Kapel Sek Dia dimutasikan ke Polda Jabar, seksi penanganan pelanggaran CNN Indonesia.com menghubungi Kabit Humas, Polda Jabar, Kombes, Pol, Turunoyodo, Wisnu, Andiko Namun belum merespon hingga berita ini diturunkan Karopen Mas, Mombes, Polri, Birgjen, Dadi Presto juga belum memberikan respon ketika dihubungi pada hari itu Mendata kekuatan Sebelumnya, Haris Ashar menyebut kepolisian mendata kekuatan dukungan Masyarakat terhadap paslon peserta Pilpres 2019 Dia mengklaim memiliki data mengenai hal tersebut di sejumlah wilayah Haris mengatakan data yang diperoleh dihimpun oleh Polres dan Polsek menggunakan Microsoft Excel Kami punya data di beberapa daerah kalau polisi melakukan pendataan itu Pendataan soal kekuatan paslon 01 dan paslon 02 Kelompok ini dukung siapa? Tutur Haris kepada CNN Indonesia saat dihubungi pekan lalu Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi, Humas, Polri, Birgjen, Dadi, Presto tidak membantah Ada anggotanya di sejumlah wilayah melakukan pendataan seperti yang disebut oleh Haris Namun menurutnya pendataan dilakukan dalam rangka membuat peta rawan konflik Bisa saja anggota melakukan mapping kerawanan untuk menidentifikasi potensi-potensi konflik Yang mungkin dapat terjadi serta akan membuat cara bertindak dan rencana kontingensi nantinya Apabila hal tersebut terjadi Kata Deddy beberapa waktu lalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!